serial diskusi global corruption barometer kami ingin sampaikan juga bahwa diskusi pagi ini gitu ya itu sudah rangkaian ketiga terhadap global corruption diskusi global corruption barometer seri pertama itu kita lakukan minggu lalu gitu ya soal praktek swab dalam pemilu kemudian seri keduanya korupsi layanan publik dan peran masyarakat nah pagi ini kita akan bicara soal korupsi di institusi publik dan peran anti-corruption agency sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 3 Desember lalu kami sudah merilis hasil survei global corruption barometer untuk teman-teman yang ingin melihat atau ingin mendownload gitu ya hasil korupsi global corruption barometer bisa silakan mengunjungi ke website ti.org.id gitu saya akan kirimkan ke dalam kanal cat gitu ya silahkan teman-teman untuk membaca dan mendownloadnya di sana gitu ya saya tidak akan memberikan apa antaran diskusi ini panjang gitu ya nanti bisa langsung ke Mbak Gita tapi sebagai apa namanya pengantar sedikit saya ingin sampaikan bahwa global corruption barometer itu sebetulnya potret opini terhadap pandangan publik terhadap korupsi GCB ini sudah mulai dilakukan sejak tahun 2003 gitu ya dan terakhir kita lakukan pada tahun 2020 tujuannya sebetulnya untuk ngasih gambaran tentang opini masyarakat atau opini publik terhadap terhadap korupsi nah survei ini apa namanya sudah di apa namanya survei potret tahun GCB tahun 2020 ini itu ada di 17 negara gitu ya dan spesifik untuk di Indonesia itu ada sekitar 1000 responden laki dan perempuan latar belakang pendidikan gender dan lokasi yang cukup beragam usianya 18 tahun ke atas untuk komposisi responden sendiri 50,3 perempuan dan 49,7 laki-laki responden tersebar di 28 provinsi yang mewakili lima pulau di Indonesia kita akan masuk ke apa namanya hasil yang akan kita diskusikan pada kali ini gitu ya lembaga atau institusi terkorup di Indonesia versi Global Corruption Barometer saya tidak akan menjelaskan secara rinci tapi ingin saya ingin menampilkan ini saja ke teman-teman gitu ya untuk 2020 2020 apa namanya legislatif masih menjadi lembaga yang terkorup versi Global Corruption Barometer meskipun ada perbaikan gitu dari tahun 2013 kemudian 2017 juga ada perbaikan kemudian tapi tahun 2020 juga ada perbaikan tapi tipis gitu kurang lebih begitu tipis-tipis lah kurang lebih nah kita bisa lihat nanti potretnya seperti apa nanti Mbak Gita akan cerita banyak soal kenapa kenapa begini dan kenapa begitu kemudian juga di tahun di apa namanya pemerintah daerah juga sama sebetulnya di tahun 2017 eh dan 2017 skornya juga enggak bagus-bagus banget hanya naik satu satu poin di eh apa namanya pejabat pemerintah pusat juga demikian gitu ya nampaknya menerjadikan kepolisian dan seterusnya dan seterusnya baik teman-teman eh untuk sesi atau seri pertama sambil kita menunggu kehadiran Bang Febri nampaknya belum hadir saya baru dapat info dari teman kalau Bang Febri baru mendarat gitu ya mudah-mudahan sekitar 20 atau 30 menit ke depan sudah bisa bisa bergabung nah untuk sesi pertama saya meminta untuk Mbak Gita untuk memberikan tanggapannya terhadap respon terhadap institusi publik atau lembaga yang terkorup hasil dari BCB itu pertama kemudian sebetulnya problem kolopsi di lembaga-lembaga negara tersebutnya kayak apa gitu ya kemudian yang kedua yang ketiganya adalah situasi politik hukum dalam pemberantasan korupsi saat ini tentu dikaitkan dengan hasil revisi undang-undang KPK Mbak Gita sudah siap ya Oh share screennya sudah sudah masuk tadi saya lihat ada udah Febri sudah hadir makasih udah Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Wah udah ada Bu Gita ada mantap Wah siap siap Makasih dah Mbak Gita waktunya 20 menit gitu Mbak ya cukup Mbak ya Siap siap cukup menjauh cukup Ya ya cukup waktunya 20 menit kita mulai dari sekarang Silahkan Mbak Gita Ya terima kasih undangannya Mas Agus Sarwono Saya apa namanya ketemu dengan teman-teman TI ini ibarat ketemu teman-teman lama Dari sudah beberapa tahun-tahun PSAK dengan TI ini menjalin kerjasama yang sangat erat gitu dari dulu sampai sekarang Dan selamat pagi rekan-rekan sekalian pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari teman-teman TI Saya Gita Putri Damayana dari Pusat Sudikon dan Kebijakan Indonesia Sekali atas undangan teman-teman TI sebagai narasumber di webinar series Global Corruption Baromethod Dengan tema dalam kesempatan ini korupsi di institusi publik serta peran badan anti-korupsi Dan dalam kesempatan ini saya akan mencoba membagi presentasi saya sebagai berikut Silahkan slide pertama Bila kita hendak membicarakan mengenai korupsi dan institusi publik serta beranti korupsi di tahun 2020 Ada tiga hal yang menurut saya menjadi game changer ya untuk berbagai situasi dan konstelasi pemberantasan anti-korupsi ke depan Yaitu yang pertama situasi pandemi yang terjadi sejak bulan Maret 2020 Di tampilan saya yang paling kiri itu data pertanggal 13 Desember mengenai situasi COVID di Indonesia Kemudian kedua pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada awal Oktober kemarin Dan ketiga pilkada serentak pada tahun 2020 di 9 provinsi, 224 kebupatnya, dan 37 kota Mengapa tiga hal ini menjadi game changer dalam situasi pemberantasan anti-korupsi kita Slide berikutnya Pertama mari kita melihat ke situasi yang lahir karena pandemi Pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah menetapkan perpusatu tahun 2020 Yang secara garis besar memberikan kelonggar ketentuan mengenai pengelolaan keuangan dari 12 undang-undang Ada undang-undang kesehatan, undang-undang desa, undang-undang APBN, undang-undang perbenahan negara Sampai undang-undang lembaga penjaminan simpanan Mengapa perpusatu 2020 menjadi game changer? Karena kewenangan dan kebijakan yang dimiliki pejabat negara Yang berhubungan dengan implementasi perpusatu 2020 tersebut Berdasarkan pasal 27 di perpus tersebut Bukan menjadi obyek gugatan tata usaha negara Serta tidak dapat ditutup pidana maupun perdata apabila terbukti melaksanakan kewajibannya tersebut dengan niat baik Dan ketika kita membicarakan niat baik Niat dalam tanda kutip ya Itu bukanlah sesuatu yang mudah Sehingga dalam perjalanannya apabila implementasi perpusatu 2020 ini Tidak secara disiplin mengindahkan tata kelola atau good corporate governance yang baik Maka resikonya tinggi untuk bisa terjebak ke tindak pelanda korupsi Jadi potensi resikonya itu yang saya pikir perlu kita kawal bersama-sama Kemudian slide berikutnya Game changer ketiga adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Di bulan yang sudah dapat nomornya Nomor 11 2020 di November kemarin Yang kawan-kawan lihat ini semua adalah Infografis dari PSHK Di dalam mendorong cipta kerja Terdapat pengaturan baru Di 188 pasal Dan pendelegasian ke 465 peraturan pelaksana Contohnya Saat ini ya Adalah ranca RPP Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan berusaha berbasis resiko dan tata cara pengawasan Dari siaran pers Kemenko Kemenko Perekonomian Ada data yang menyebutkan bahwa Ada 18 kementerian dan lembaga Yang akan menyusun NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Ketentuan Sekarang tantangannya Ketika Bagaimana melakukan pengawasan perizinan Terhadap sektor-sektor yang ada dalam Rancangan Peraturan Pemerintah yang ada Yang bakal diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut Apabila di masa lalu kita Datanya ada di KPK ya Korupsi terjadi pada saat pengajuan izin Apakah sekarang pasca Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja Sorry Korupsi itu justru terjadi ketika di hilirnya Ketika di pengawasan Kita belum tahu Karena RPP-nya itu masih disusun sekarang Meski draftnya Memperlihatkan bahwa Pengawasan perizinan itu Bertingkat dari pusat dan daerah Jadi game changernya di sini Jangan-jangan korupsinya Kalau dulu itu ada yang di atas Ketika perizinan Tapi sekarang karena perizinannya Sudah lebih terpusat Tidak lagi melewati banyak meja Sekarang ada di ujung Ada di hilir Jadi dulu Yang dulu itu di atas Sekarang ada di bawah gitu Korupsinya, jangan-jangan Makanya itu kami bilang Sifatnya itu menjadi game changer Nah kemudian Slide berikutnya Ini adalah data KPK Game changer berikutnya adalah Pilkada serentak Tahun 2020 di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota Sudi KPK tahun 2015 itu menyebutkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk menjadi bupati atau wali kota itu angkanya mencapai 20 sampai 30 miliar Sementara untuk menjadi gubernur angkanya itu bisa mencapai 100 miliar Padahal Padahal Dalam laporan harta Kekayaan LHKPN Rata-rata calon kepala daerah itu Modalnya 18 miliar Pertanyaannya Sisa uangnya dapat dari mana Udah gitu kan Nah Sekarang dengan banyaknya mandat daerah yang sudah dicabut Soal perizinan dan dikembalikan ke pusat Apakah statistik ini akan berubah Statistik soal korupsi di daerah yang berhubungan perizinan akan berubah Dan salah satu temuan dari studi KPK tersebut menyebutkan bahwa Para penyandang dana paslon pilkade itu memang mengharapkan adanya kemudahan bisnis Hingga kemudahan dalam kekesertaan dalam berbagai program dan tender pemerintah ke depan Dan sehingga menarik untuk melihat apakah akan ada variable baru untuk kasus korupsi di daerah sebagai dampak pilkade Pada saat semua perizinan sudah ada di pusat sebagai implementasi undang-undang cipta kerja Jadi memang saling berhubungan nih Apa namanya Game changer 2 dan game changer 3 Slide berikutnya Nah sekarang kita masuk ke salah satu temuannya Global Corruption Barometer Menarik apabila kita mengaitkan GCEB 2020 dengan beberapa aspek terkait ya Yang seperti yang saya sudah paparkan sebelumnya Saya mengangkat disini temuan tujuh itu mengenai jual beli suara saat pemilu Sebagian pemilik kita itu sudah sadar betul bahwa mereka hanya Dimaanfaatkan suaranya setiap lima tahun sekali Dan ekspresi-ekspresi yang ada di surat suara ini Meskipun bukan semayoritas ya Tapi menunjukkan bahwa kritisan itu terbangun Dan mereka suarakan secara vokal Karena mereka tahu ketika mereka mengekspresikan tawa mereka Mereka mengekspresikan apa namanya Rasa kemarahan mereka itu akan dibuka dan dilihat oleh publik Dan jangan lupa juga selain Selain tema politik dinasti ya Dalam Apa namanya dalam Pilkada sekarang kita Pilkada sekarang ini Salah satu buruan KPK Itu terkait dengan politik yaitu Harun Masiku Terkait dengan petinggi parpol, anggota KPU, dan Bawasu Jadi memang temuan GCB ini sangat mengena gitu bagi kita semua Apalagi bagi para teman-teman yang ikut ke pilkada kemarin ya Sangat mengena jadinya Kemudian slide berikutnya Khusus untuk suap di aparat penegak hukum Kalau nggak salah di GCB itu slide 18-19 ya Ini angkanya masih relatif tinggi Di kepolisi dan makin rendah di pengadilan Semoga hal ini berarti bahwa program-program Pembaruan pengadilan Pembaruan peradilan yang dilakukan bersama Makam Abung bersama tempat masyarakat sipil Membuahkan hasil ya Meskipun kita ingat bahwa Meskipun kita masih Baru-baru minggu lalu ini Apa namanya Ada kasus Bukan kasus Oat putusan Makam Abung Yang memotong Ponis terpedana korupsi Dari tiga sengah tahun Dari satu sengah tahun Tindakan yang bersangkutan Fahmi Dharma Wansyah Memberikan mobil kepada Kepala Lapas Termasuk perawatan Dan barang-barang mewah Untuk Kepala Lapas Dan istrinya Menurut putusan PK tersebut Adalah kemurahan hati belakang Serta tidak ada hubungannya Dengan permintaan terdakwa Untuk berbagai fasilitas di Lapas Dan hal-hal seperti Jadi satu sisi mungkin Penghutan di pengadilan itu Penghutan liar di pengadilan itu Memang menurun angkanya Tapi hal-hal seperti ini Yang bisa gini tidak terpantau Bukan merupakan penghutan Yang dilakukan secara rutin Hari-hari Tapi justru lebih dasyat Dimensinya yang belum terpantau Bukan terpantau Menjadi sorotan Terhitung dalam kasus Ketika kita melakukan survei Kemudian slide berikutnya Bagaimana dengan institusi publik Saya mencoba menghubungkan Korupsi dalam institusi publik Dengan pengetahuan Dengan pengetahuan Yang ada di PSAK Di bidang regulasi Tidak serta-merta Menunjukkan ada hubungan Sebab akibat Tapi bisa menjadi contoh Bagaimana praktek penyusunan regulasi Yang minim perencanaan Dan penyusunan yang terintegrasi Dalam program pembangunan Itu terlihat di sini Kementerian KKP Kementerian Pak Edi Prabowo Melalui peraturan Menteri KKP Tahun 12 tahun 2020 Itu memberikan izin terbatas Untuk ekspor lobster Anak lobster benur Ini keluar izinnya itu Berdasarkan peraturan Menteri ini Keluar tahun ini 2020 Di bulan Mei Dengan syarat itu Kita bisa lihat di sini Di pasal 3 Bahwa kuota dan lokasi penangkapan Benur lobster Harus sesuai dengan hasil kajian Dari Komnas Kajiskan Yang diterapkan oleh Direktur Dendral Apakah Komnas Kajiskan tersebut Ini bisa dilihat di pasal 3 poin A Berdasarkan Permen KKP Nomor 30 tahun 2016 Komnas Kajiskan itu adalah Sebuah lembaga nonstruktural Yang berada dalam Melingkup Kementerian KKP Yang anggotanya adalah akademisi Dan tugasnya adalah Memberikan penelitian Dan begajian mengenai Target-target penangkapan ikan Dasar hukumnya Kalau itu Peraturan Menteri ya Dasar hukumnya Cantoran keatasnya Itu ada di Undang-Undang Perikanan Undang-Undang 3.1.2004 Dan Yang kemudian direvisi Di Undang-Undang 4.5.2009 Kemudian ketika melalui Mesipus sudah direvisi dua kali Tapi posisi Komnas Kajiskan ini masih ada Tapi kemudian Ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal mengenai Yang mengatur Mengenai Komnas Kajiskan tersebut Pasal 7 itu dihapus Pasal 7 itu dihapus Jadi Gak ada lagi dasar hukum Undang-Undangnya Si Komnas Kajiskan tersebut Gak ada Di situ Di Undang-Undang Cipta Kerja Tapi kemudian Ketika kita melihat Rancangan Peraturan Pemerintah Rancangan Peraturan Pemerintah Yang melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja Yang khususnya materi mengenai Kelautan dan Perikanan Itu teman-teman semua bisa akses itu Di website-nya Teman Koper Ekonomi Ada lagi tuh Si Komisi Nasional Kajiskan ini Ada di Pasal 43 Ini saya kutip di sini Pasalnya Jadi Ketika di Undang-Undang Dia dihapus Kemudian Muncul lagi Di Peraturan Menteri Muncul lagi Di Peraturan Pemerintah Yang Merintahkan Pembentukannya Di Peraturan Menteri Jadi yang jadi pertanyaan sekarang adalah Kalau misalnya Tahun Mei Ketika Pertama kali naskah Cipta Kerja itu masuk Di tahun Di bulan Februari 2020 Kemudian Kebijakan Sektoral Mengenai Benur itu lahir Di bulan Mei 2020 Kemudian Dibatalkan Dibatalkan Dasar hukumnya Gak ada lagi Terus ada lagi Ini perencanaannya Seperti apa jadinya Nah Perencanaan Perencanaan Penyusunan Dan implementasi Yang seperti ini Yang menurut Hemat kami Tentunya bukan hanya terjadi Di satu kementerian Ini hanya baru satu contoh Kementerian AKP Tapi bagaimana di Kementerian-kementerian lainnya Slide berikutnya Nah ini Data terbaru Dari PSHK Baru Minggu lalu Tanggal 11 Saya akan Di sini data ini Perlihatkan Pertambahan Peraturan kita Dari tahun lalu Dari November 2019 Sampai Desember Tahun 2020 Sampai minggu lalu Jadi kita sudah Mengalami pertambahan 9 undang-undang Ada 2 Perpu 61 peraturan Pemerintah 103 Peraturan Presiden Dan 699 Peraturan Menteri Dengan Pertambahan Angka seperti ini Apakah Rencana-perencana Pemerintah Hanya untuk Memangkas Perizinan Di ujung saja Sebagaimana direncanakan dalam menurut kita kerja itu Apakah jadinya memadai Perizinan untuk Memangkas Pungli Oke itu suatu hal yang positif Tapi Produksi regulasi Yang tetap Business as usual ini Sorry Tidak terlihat Adanya political will Untuk Memangkas 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 Produksi ini Dan Sebetulnya Kita Tetap harus bersyukur Bahwa Ruang Untuk Intervensi dari publik Itu sebetulnya Ada secara komodir Di undang-undang 15 tahun 2019 Mengenai Revisi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bahwa Pemerintah Dan DPR Perlu melakukan monitoring Dan evaluasi Penyusunan Perundang-undangan Jadi praktik Produksi Undang-undang ini Sebetulnya Bisa Sebetulnya Bisa Dilakukan Kerannya itu Bisa diberhentikan Kalau Kalau mau Dan Saya pikir disinilah peran publik Kita perlu mendesakkan implementasi Monitoring dan evaluasi Soal Regulasi ini Di masing-masing Kementerian dan lembaga Ya Di badan publik Agar pembinaan soal Regulasi ini Bisa dilakukan secara Komprehensif Dan tidak Sepotong-sepotong Atau parsial Slide berikutnya Harapan saya ini Slide terakhir ya Ini adalah Cover Majalah Tempo tahun lalu Lalu pertanyaannya Apakah yang bisa dilakukan Oleh kita semua Oleh publik dan masyarakat sipil Dalam situasi Dengan game changer tadi ya Dengan adanya pandemi Adanya Undang-Undang Cipta Kerja Dengan adanya Piyakada Bagaimana itu semua Mengaruhi politik hukum Kita ke depan Apabila kita berbicara mengenai Politik hukum Ini bukan hanya soal Menjaga Menjaga jarak Dengan Badan publik ya Menjaga jarak dengan kekuasaan Tapi bagaimana Kita menjaga Agar Denyut Ruang publik yang terisa itu masih sehat Untuk bisa melakukan sesuatu Untuk bisa tetap memberikan imbangan Kalau berefleksi ke KPK Pasca revisi Tahun lalu ya Di undang-undang Dengan undang-undang KPK Ini yang sekarang Seolah-olah Prestasinya meredup Dan hal ini terefleksikan juga Dalam berbagai polling Mengenai generasi KPK Sehingga yang perlu diingat Dalam ranah pemberantasan korupsi Dan Adalah Sebagai Peran Penyeimbang Sebagai Salah satu Mandat Masyarakat sipil Itu sangat berjalin Dengan kerja-kerja Di sektor lainnya Seperti Isu Kuralisme Isu gender Kebebasan berekspresi Dan HAM Sehingga kerja-kerja Mengimbangi ini Kerja-kerja mengimbangi Kekuasaan dalam agenda Anti korupsi ini Perlu Tetap dipertajam Untuk mengimbangi Dan menjadi teman kritis Bagi badan anti korupsi Bagi KPK Terutama dalam hal ini ya Jadi kita tetap Berteman Tetap Sebagai teman Tapi fungsi kritisnya Ditambah gitu Sehingga Dan harus Dilihat dalam Bingkai tersebut Dalam Bingkai Masyarakat sipil Yang bergerak Dalam Lintas sektor Polarisme Gender Haman Dan sebuah Samperekspresi Demikian dari saya Semoga Bisa Cukup menjawab Teman-teman TI Semua Sekian terima kasih Apabila ada Ya mohon maaf Bila ada kekurangan Dan mari kita diskusi Ya Terima kasih Mbak Gita Masih ada 2 menit sebetulnya Mbak Tapi oke Nggak apa-apa Baik Teman-teman Jika ada pertanyaan Jika ada pertanyaan Terkait Dengan Apa Presentasi dari Mbak Gita Putih tadi Bisa ditulis dalam kolom chat Nanti kalau memang ada waktu Gitu Nanti Saya akan minta teman-teman Untuk bisa Apa namanya Berkomentar langsung Pia 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 verbal gitu ya Tapi untuk sementara ini Kita di hold dulu gitu ya Tapi kalau ada pertanyaan Silahkan Disampaikan di Kolom chat Selanjutnya Kita Ke Bang Febri Febri Diansyah Teman-teman pasti sudah Sangat Tahu Ya terbelakang Beliau gitu ya Selain lama di ICW Juga pernah di KPK Dan sekarang Bersama Visi Integritas Law Office Halo Bang Febri Halo Ya Ya Siap Sudah siap ya Ya Saya terparna tadi menyimak Komaparan Bu Gita Siap 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Langsung ya atau gimana Ya jadi Poinnya gini dah sebetulnya Respon udah Febri terkait soal Hasil GCD Tentu Yang dikaitkan langsung dengan Korupsi di institusi publik Itu pertama Kemudian yang keduanya Kira-kira Anti-corruption agency di Indonesia Untuk Merespon Korupsi politik Dan Grand corruption Pasca Revisi Undang-Undang KPK Itu seperti apa Ini yang kedua Kemudian yang ketiganya Adalah Apa sih Peran publik Untuk mendukung Kerja-kerja KPK Tentu Dikaitkan dengan Pasca Revisi Undang-Undang KPK Kira-kira gitu dah Oke terima kasih 20 menit ada Ya Saya coba Bicara se Efektif Mungkin Jadi Ada beberapa hal Yang perlu kita lihat Saya kira Kalau kita ingin berdiskusi Tentang Pertama pembacaan Data GCB Jadi saya agak banyak Nanti Melihat Khusus untuk Dua bagian sebenarnya Penekanannya Pertama Soal Komitmen 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 pemerintah Dan juga kepercayaan publik Terhadap KPK Karena kita bicara Soal lembaga anti korupsi Tentu kita juga akan lihat Beberapa data lain Seperti tingkat Swap Dan Nanti kita Mungkin Akan sangat menarik Kalau kita Menggunakan salah satu Alat ukur Di Jakarta Prinsipal Yang pernah Dihasilkan Dalam sebuah Tentu Prinsipal Anti Korupsi Di November 2012 Ini Dilakukan di era Pemerintahan Sebelumnya Dimana Dari Di Jakarta Prinsipal itu diuraikan Adalah 16 prinsip Lembaga anti korupsi Yang perlu dijamin oleh pemerintah Pertama saya ingin lihat Soal data Global Corruption Barometer 2020 Ini sangat bagus ya Bisa mengkonfirmasi Sejumlah 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 Kekhawatiran kita Sejumlah Apa ya Kritik dan Reminder Yang sudah dilakukan Oleh Publik Oleh masyarakat sipil Terhadap Pemerintah Pemerintah Presiden Joko Widodo Dan juga Terhadap Parlemen Terutama Ketika Revisi Undang-Undang KPK Terjadi Tahun 2019 Lalu Kita sudah mengingatkan Dengan sangat Kuat Bahkan KPK Pada saat itu Juga secara Kelembagaan Sudah menyampaikan Ada persoalan serius Dalam Revisi Undang-Undang KPK Tapi itu sudah terjadi Dan Tentu kita harus Menghadapinya Dengan berbagai Strategi Yang harus kita rumuskan Bersama Dan dijalankan 2021 Misalnya 2022 Dan seterusnya Saya tertarik Melihat Tingkat Swap Yang disebut Global Corruption Barometer Yang sampai 30% Saya yakin Ini tentu bukan Swap Dalam pengertian Terminologi Hukum Undang-Undang 3199 Saja Tetapi Kalau dari baca Penjelasannya Bisa berupa Pemberian dalam bentuk lain Seperti gratifikasi Misalnya Atau pemberian Lebih dari tarif Yang seharusnya Dan lain-lain Artinya apa Dari data ini Sebenarnya kasus Suap yang ditangani Tetapi KPK Ini Mengkonfirmasi Bahwa KPK tidak Tidak mungkin Bisa bekerja sendiri Karena jangkauannya Yang lebih kecil Sebenarnya Hanya berada di Jakarta Kemudian di Pertegas di Revisi Undang-Undang KPK Itu tidak Boleh membuka cabang Begitu Jadi memang semakin Dekerdilkan KPK-nya Dalam Revisi Undang-Undang KPK tersebut Dan di sisi lain Tingkat suap Di pelayanan publik Yang dipotret oleh Global Corruption Barometer Sebenarnya Itu lebih tepat Ditangani oleh Kepolisian Atau Kejaksaan Dan Dengan strategi Pencegahan Yang tepat Sehingga data itu Saya pisahkan Dulu yang Isu KPK-nya Karena di penjelasan Global Corruption Barometer Menyebutkan Tingkat suap Yang dibicarakan Di sini Di sektor Pelayanan publik Meskipun Ada satu dua ya Saya lihat di daerah Suap Atau Pungutan di sektor Pelayanan publik Di Perizinan level bawah Ke masyarakat Itu Dikumpulkan Oleh kepala-kepala Dinas Untuk jadi setoran Kepala daerahnya Nah ini Konteks yang berbeda Tapi yang ingin Saya jadikan concern Adalah Data TI ini Data Global Corruption Barometer Ini Mengkonfirmasi Bahwa Pencegahan korupsi Di sektor Pelayanan publik Berjalan sangat buruk Kenapa? Karena Ternyata Pencegahan Di sektor Pelayanan publik Ini kan tidak bisa Hanya pencegahan Yang dilakukan Terhadap Himbawan Terhadap Masyarakat Poster Atau Katakanlah Sosialisasi Sosialisasi Tetapi Sekaligus Juga memastikan Kedisiplinan Kedisiplinan Dari Aparat Kedisiplinan Dari Pejabat-pejabat Yang melakukan pelayanan publik Di level terendah Yang bersentuhan Dengan masyarakat Yang kita perkirakan Adalah responden Dari Survey Global Corruption Barometer ini Pencegahan tidak berjalan secara efektif Atau mungkin agak ekstrim kita bilang Bahkan mungkin saja pencegahannya memburuk Atau tidak membaik dari waktu ke waktu Karena kesadaran masyarakat tidak terbangun di satu sisi Dan yang kedua Pejabat publik di sektor pelayanan publik Ternyata juga kompromi dengan penerimaan suap atau penerimaan gratifikasi Atau bahkan mungkin meminta uang dalam tarif-tarif yang berbeda dari tarif resmi Nah ini tantangan yang harus dijawab saya kira Karena pencegahan dalam konteks pelayanan publik ini terkait nanti dengan penguatan aparatur pengawasan internal masing-masing Dan itu bicara soal komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya Sesuatu yang kita tahu sampai saat ini upaya penguatan api hanya berhenti sampai pada seminar-seminar Dan belum terlihat atau minimal belum disampaikan secara eksplisit Rencana-rencana perubahan atau restrukturisasi penguatan aparatur pengawasan internal tersebut Nanti kita bisa lihat bahwa ketidakseriusan upaya pencegahan ini terkonfirmasi juga dari beberapa survei Baik Global Corruption Barometer atau survei nasional Lembaga Survei Indonesia LSC yang juga baru diluncurkan beberapa waktu kemarin Bahwa sebenarnya pemerintahan Jokowi memang tidak serius dan tidak punya komitmen yang cukup kuat untuk melakukan pencegahan korupsi Jadi kalau kita sering dengar pemerintah atau para politisi lebih baik bicara pencegahan korupsi Kita sulit percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu Karena data mengkonfirmasi sebaliknya Itu yang pertama Yang kedua, kalau kita bicara soal kinerja dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan KPK Jadi ini agak sulit dipisahkan sekarang Kenapa? Karena pemberantasan korupsi itu butuh komitmen yang lebih utuh Pemberantasan korupsi itu butuh high level political commitment yang lebih kuat Dan kita tahu Presiden Jokowi tidak punya komitmen yang kuat untuk upaya pemberantasan korupsi tersebut Hal itu terbukti dari revisi undang-undang KPK yang akhirnya disetujui dan berjalan Karena kalau Presiden tidak setuju saja, sebenarnya revisi itu tidak akan terjadi Dan bahkan Presiden juga tidak jadi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Padahal sudah ketemu dengan beberapa tokoh Sebenarnya ini mengkonfirmasi saja bahwa Presiden tidak punya komitmen dengan upaya pemberantasan korupsi Dan kita berharap itu jadi refleksi yang bisa kita lakukan di rentang hari antik korupsi di tahun 2020 ini Sehingga kita paham betul pada siapa kita bisa berharap atau fondasi utama pemberantasan korupsi nanti Di tahun 2021, 2022, dan seterusnya itu akan diletakkan pada siapa Karena itu saya ingin melihat di sini Survei Global Corruption Barometer Jadi pendapat yang saya sampaikan, pemikiran yang saya sampaikan ini berangkat dari beberapa pendapat sejumlah pihak Dan juga Survei Global Corruption Barometer dan Survei Nasional LSI yang menunjukkan beberapa data Pertama, dari Survei Global Corruption Barometer Salah satu temuannya disebut bahwa komitmen pemerintah stagnan Ya pemerintah di sini tentu bukan pemerintah negara lain ya Tapi pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jokowi Itu stagnan dalam pemberantasan korupsi di tahun 2019 ini Kalau stagnan ya artinya ya segitu-gitu aja Kalau sebelumnya tidak bagus komitmennya berarti sekarang juga tidak bagus Dan kita tahu di tahun 2019 misalnya Komitmen itu terlihat sekali bahwa komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi memang sangat rendah Dan hanya 51% publik yang disurvei dari Global Corruption Barometer ini Yang mempercayai kinerja KPK cukup baik dalam satu tahun terakhir Angka 51% sebenarnya masih cukup tinggi Kalau kita bandingkan dengan evaluasi yang telah dilakukan oleh ICW bersama Transparansi Internasional Terhadap kinerja KPK di tahun 2020 Kita baru melihat KPK mulai berdenyut Saya menggunakan istilah berdenyut Karena berdenyut itu sebenarnya upaya untuk membuktikan bahwa sesuatu itu Organisme itu atau sebuah lembaga itu masih hidup Jadi KPK akhir-akhir ini sedang membuktikan bahwa ia berdenyut Dan hal itu hanya KPK harus bersyukur ya Masih punya novel Masih punya beberapa pegawai yang cukup Punya integritas yang kuat dan independensi yang kuat Kalau mereka tidak ada mungkin denyut yang kemarin itu sudah tidak terlihat Yang banyak terlihat dalam KPK selama satu tahun terakhir ini adalah rangkaian kontroversi Sebutlah kontroversi sanksi etik terhadap ketua KPK Firli Bahuri Kemudian Rencana kenaikan gaji pimpinan di tengah pandemi Ketika lembaga-lembaga lain ketika kita semua didesak Ini diharapkan bisa bekerja secara maksimal Tetapi KPK pada tahun ini ribut soal kenaikan gaji pimpinan KPK Ribut soal rencana pengadaan mobil dinas Sesuatu yang tidak pernah menjadi konsen KPK selama lebih dari 10 tahun Sejak KPK mulai efektif di tahun 2003 misalnya Ada banyak kontroversi yang lain KPK ingin melakukan perubahan struktur tetapi justru hobi untuk menambahkan jabatan-jabatan baru Sehingga KPK menjadi lebih gemuk Sebagai sebuah instansi Sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang sering memberikan rekomendasi agar birokrasi lebih efektif KPK sebenarnya sedang menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan saran-sarannya sendiri Soal reformasi birokrasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, dan jabatan-jabatan yang kaya fungsi Tapi miskin struktur misalnya Dulu di KPK struktur itu hanya ada di tingkat deputi dan direktur Jadi paling rendah di KPK itu struktur adalah eselon 2 Kecuali di sekjen ya ada kepala bagian setara eselon 3 Tapi sekarang coba kita lihat Ada staff ahli Ada banyak sekali jabatan-jabatan baru Yang saya nggak tahu kalau semuanya dapat mobil dinas Kemudian kayak gimana beban terhadap keuangan negara Kalau pimpinannya jadi naik gaji Kemudian pejabat strukturalnya juga naik gaji Sementara kondisi pandemi dan kinerja juga tidak bisa diharapkan Bagaimana ruginya negara dengan keberadaan KPK Kalau kita melihat dari perspektif yang lain Jadi memang refleksi ini perlu kita lakukan secara lebih serius Dan tidak tertipu dalam tanda kutip Dengan beberapa pekerjaan atau denyut-denyut yang terjadi akhir-akhir ini Tapi saya melihat KPK dalam konteks ini Punya potensi Punya potensi pelemahan yang jauh Lebih signifikan nanti setelah satu kekuatan utama KPK Awalnya kan kekuatan utama KPK kalau kita bisa identifikasi Ada independensi kelembagaan misalnya Kemudian pimpinannya juga cukup kuat dan independen Dan komunikasi ke publiknya juga cukup baik Dan yang ketiga kekuatan pegawainya Nah dua yang pertama itu sudah direnggut Dan kita tahu itu sudah dilemahkan Tinggallah satu poin utama yang juga akan dilemahkan di akhir tahun ini Atau di awal tahun 2021 Yaitu independensi pegawai KPK Nah refleksi ini menjadi sangat penting Dan saya tidak tahu Bukan tidak mungkin Survei Global Corruption Barometer di tahun depan Tidak lagi meletakkan angka 51% Untuk kepercayaan publik terhadap kinerja KPK Bahkan kalau dilihat dalam posisi sekarang Ketika lembaga anti-korupsi di 17 negara Di Survei Global Corruption Barometer itu Diletakkan tingkat kepercayaannya KPK entah di nomor berapa Berbeda sekali dengan ketika Dulu misalnya KPK bersama UNODC Dan bersama sejumlah organisasi internasional Menyelenggarakan warship Atau pertemuan atau mengumpulkan Sejumlah anti-corruption agensi Di Jakarta yang menghasilkan Jakarta prinsip KPK dicontoh oleh negara lain Dalam itu Tapi itu dulu KPK yang baru tidak begitu Dan kita sulit untuk bisa berharap KPK menjadi fondasi utama Pemberantasan korupsi nanti Di tahun berikutnya Yang bisa diharapkan saat ini dari KPK Hanya semangat para pegawai-pegawai Yang ada di KPK Yang masih berupaya dengan segala cara Mempertahankan independensi KPK Itu pun akan dihabisi Ketika terjadi perubahan aturan Seluruh pegawai KPK menjadi ISN Nah saya ingin mengajak Kalau itu data Kalau tadi data Global Corruption Barometer Yang kedua ada data Survei Nasional LSC Tentang tren survei pemerintah Tentang korupsi di Indonesia Dari data tersebut Terkonfirmasi juga Sejumlah masukan dari publik Bahwa pemerintahan Jokowi Jokowi cenderung fokus pada infrastruktur Dan pelayanan publik Khususnya kesehatan Apakah itu bagus? Ya, itu bisa jadi bagus Tetapi bagaimana kalau ada korupsi Di sektor infrastruktur? Bagaimana kalau ada korupsi Di sektor pelayanan publik Yang kita tahu Di sektor pelayanan publik Menurut Survei Global Corruption Barometer Sampai 30% suapnya Pemerintahan Jokowi tidak bisa menjawab ini Karena komitmen untuk mencegah dan menindah korupsi itu Turun jauh signifikan dalam 2 tahun terakhir Misalnya untuk pencegahan Kalaupun pemerintah bicara konsen dengan pencegahan Pencegahan itu turun dari 42,7% Menjadi 28,3% dalam 2 tahun terakhir 28 itu angkanya sebenarnya Kalau rapor di sekolah sudah pasti tidak lulus 47% mungkin masih bisa merah begitu ya Masih bisa dibandingkan dengan yang lain 28% itu sangat buruk Dan juga penindakan dari 44% Yang awalnya lebih tinggi dari pencegahan 2 tahun terakhir kan sebenarnya Masih pemerintahan Pak Jokowi kan Di periode pertama 44,1% dan turun sekarang menjadi 22,2% Itu persepsi publik terhadap komitmen pemerintah Dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi Di sisi lain Kalau kita lihat ya Sebenarnya ada pertanyaan yang menarik Ini KPK nggak pernah nangkap orang lagi Kecuali yang terakhir ini Atau penegak hukum misalnya Cenderung terlihat diam-diam saja Kecuali beberapa kasus yang besar Yang muncul di media misalnya Apakah berarti korupsi Berkurang secara drastis Nah kita harus bedakan antara Turunnya kinerja penegakan hukum Dengan turunnya korupsi Itu bukan dua hal yang sama Falasi atau kekeliruan berpikir Atau kesesatan berpikir Memang dibangun oleh sejumlah politisi Seolah-olah ketika KPK Atau penegak hukum itu bekerja Banyak bekerja menangani kasus korupsi Maka itu berarti korupsi meningkat Itu dua hal yang berbeda Bukan korupsinya yang meningkat Tetapi pengungkapan korupsinya yang meningkat Di tahun 2020 ini Kalau kita baca di survey global Corruption Barometer Terkonfirmasi sebenarnya Bahwa 92% responden itu meyakini Bahwa korupsi di setelah pemerintah Adalah persoalan besar Dan dari survei LSI Yang tadi saya masukkan sebagai perbandingan Di sana disebutkan bahwa Hampir setengah atau 45,6% masyarakat Meyakini bahwa korupsi itu meningkat Dalam dua tahun terakhir Yaitu 2018 sampai dengan 2020 Anda bayangkan Korupsi dipersepsikan Atau diyakini meningkat Dalam dua tahun terakhir Tetapi komitmen pemberantasan korupsi Dan baik penindakan atau pencegahan Turun drastis dalam dua tahun terakhir Ini mengkonfirmasi sebenarnya Bahwa pemerintah Tidak punya komitmen yang cukup kuat Dalam upaya pemberantasan korupsi Kecuali di pidato Kecuali di slogan Kecuali di spanduk Mungkin kita tidak tahu Tapi ketika ditanya langsung ke masyarakat Hasilnya bersebrangan Dan hanya 23% Ada memang 23% Dari responden Yang mengatakan bahwa Korupsi turun Dalam dua tahun terakhir Dari priode pertama Presiden Jokowi Sampai dengan priode kedua Presiden Jokowi Nah itu data yang saya kira Perlu dibaca secara cermat Perlu kita refleksikan Jika memang kita ingin serius Untuk melakukan Restrategi Pemberantasan korupsi di tahun 2021 Atau Dan seterusnya Selain itu Ada baiknya kita tetap Kembali melihat Bagaimana standar Internasional Karena Indonesia Telah meratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi Melalui undang-undang Di tahun 2006 Ya saya ingat saya Dan Kita sebenarnya sudah Tanda tangan Sejak 2003 Atau 2004 Pasca Konvensi PBB melawan korupsi Ini disepakati Di Merida, Meksiko Di tahun 2003 Nah beberapa Turunan-turunan Yang digunakan Dalam standar Forum Internasional Yang dihasilkan Di Indonesia Dalam Works of Principle Frontai Corruption Agency Itu Di tahun 2012 Diuraikan Ada 16 prinsip Lembaga Anti Korupsi Yang perlu dijamin Oleh pemerintah Apakah Pemerintah akan Bisa melaksanakan ini Saya tidak tahu Tetapi Saya kira Ini perlu terus Kita ingatkan Bahwa Ada 16 prinsip Yang perlu diperhatikan Kalau bicara Soal Anti Corruption Agency Tentu saja Yang saya maksud Anti Corruption Agency Ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Karena UNO UNCAC Memandatkan Secara khusus Harus ada Lembaga Anti Korupsi Khususus Meskipun bahasanya Di sana adalah Konsep Pencegahan Korupsi Dan kita masih Punya Diskusi yang cukup Panjang Karena tidak hanya KPK Yang bisa menangani Kasus Korupsi Tapi juga Kepolisian dan Kejaksaan Misalnya Soal Ada Ada Delapan yang Saya kira Sangat Krusial Di sini Pertama Soal mandat yang jelas Konsep Kelembagaan yang permanen Standar etika Dan perilaku Otonomi Otonomi sumber daya manusia Kolaborasi Dengan aktor Dan Institusi Lembaga lain Kepemimpinan Lembaga Anti Korupsi Perlindungan hukum Dan bahkan Ada diskusi tentang Imunitas terhadap Penegakan hukum Penanganan kasus korupsi Dan transparansi Dan akuntabilitas Kalau kita coba Mengukur Menggunakan indikator ini Terhadap KPK Tahun 2020 Kita bisa menemukan Gap yang sangat jauh Misalnya Mandat yang Jelas Kita bisa lihat Pasal revisi undang-undang KPK Apakah KPK masih cukup Powerful untuk Menjalankan tugas Pemberantasan korupsi Dengan mandat yang Clear dan jelas Kemudian konsep permanen Coba kita Diskusi dengan Beberapa pengambil Kebijakan Karena sejumlah pihak Masih mengatakan KPK bersifat ad-hoc Atau sementara Ad-hoc pun Bahkan keliru Dipahami Karena ad-hoc sebenarnya Untuk tujuan tertentu Kemudian bicara Standar etika Dan perilaku Standar etika Dan perilaku Harus dilihat dari Bagaimana pimpinan Etika Pimpinan KPK Dan para pejabat Dan para pegawai Yang ada Sementara kita Mendapatkan Sebuah kenyataan Ketua KPK Diberikan Sangsi etik Oleh Dewan Pengawas KPK Dan penegakan Sangsi etik Yang lainnya Tidak kita yakini Itu bisa berjalan Secara baik Misalnya Dari beberapa kasus Yang lain Yang kita lihat Otonomi sumber daya manusia KPK Dilihat Kedepan Tidak punya otonomi Tidak punya otonomi lagi Untuk pengelolaan sumber daya manusia Apalagi ketika Masuk di Menjadi Aparatur sipil negara Mulai dari proses seleksi Proses penilaian Dari kinerja Proses Kepangkatan Dan yang lain-lain Tidak KPK tidak bisa memberikan Keyakinan pada publik Kepangkatan Pertanyaan yang kedua ini Dan yang ketiga Kemudian soal kepemimpinan Lembaga Antikorupsi Kepemimpinan Lembaga Antikorupsi Sedang Diuji Setelah satu Tahun pertama Dan kita melihat Ada kepemimpinan Yang buruk sekali di KPK Baik dari prinsip Kebijakan yang dihasilkan Dan juga kepercayaan publik Terhadap KPK Atau pernyataan-pernyataan Kontroversial Dari Para pimpinan KPK tersebut Dan Memang ada Masih ada pimpinan KPK Yang bisa diharapkan Dan mencoba Berkerja sebaik-baiknya Tetapi secara Kolektif Kolegial Kita tidak bisa melihat Keseriusan Dari lima pimpinan KPK Tersebut Kalau perlindungan hukum Kita tahu Itu tidak ada di aturan kita Konsep imunitas Dan transparansi Dan akuntabilitas Apakah sekarang KPK Lebih transparan Setelah undang-undang baru ini? Apakah KPK Lebih akuntabel Pada publik? Apakah KPK Mendengar kritik publik? Nah ini kan Bisa kita buat sebenarnya Analisis gap-nya Terhadap pemenuhan 16 prinsip Jakarta Prinsip Jadi Saya kira Kalau ingin Menjadi sebuah tindak lanjut Maka Pemenuhan Dari 16 prinsip Jakarta Prinsip ini Perlu kita Analisis lebih lanjut Terhadap Kondisi KPK Di tahun 2020 Dan harapan Apa yang dilakukan KPK Kedepan Sehingga Salah satu strategi Yang Saya pandang Masih perlu dilakukan Meskipun Meskipun kita tidak bisa Berharap Menjadikan KPK Dan pemerintah Saat ini Sebagai tumpuan Tetapi KPK sebagai lembaga Tetap masih perlu Kita jaga Karena ada semangat Yang kuat sekali Latar belakang sejarah Yang kuat sekali Untuk upaya Pemberantasan Korupsi di sana Nah untuk menjaganya itu Beberapa tools Memang perlu kita lakukan Dan teman-teman Masyarakat sipil Teman-teman Di kampus Atau teman-teman Jaring yang lainnya Memang penting sekali Untuk tidaklah Mengkritik KPK Dan menjaga KPK Ini yang saya sebut Kalau secara pribadi Misalnya saya sebut Kepimpinan pada saat saya Pamit dari KPK Saya bilang Saya tidak akan pernah Meninggalkan KPK Dan kalau kemudian Nanti saya mengkritik Keras KPK Itu adalah cara Kami Untuk menjaga KPK Karena KPK Memang harus dijaga Jangan sampai kekuatan Besar ini Digunakan Atau berada di tangan Orang-orang yang keliru Dan tidak Kalau tidak digunakan Mungkin Damagenya tidak begitu besar Tapi kalau digunakan Untuk tujuan-tujuan yang Berbeda Itu akan jauh lebih berbahaya Kita belum melihat Poin yang kedua ini Karena itulah Penting sekali Untuk menjaga KPK Dalam konteks Mengawal Sekaligus mengawasi Komisi Pemberantasan Korupsi Saya kira itu mungkin Yang bisa kita share Kita juga sudah saatnya Selain menganalisis 16 Jakarta Prinsipel tersebut Sudah saatnya Melihat kembali Perbandingan Kinerja KPK Indonesia Dan beberapa KPK negara di dunia Perubahan-perubahan Beberapa KPK Di negara dunia Misalnya Salah satu Faryam Zah Dulu pernah sebut Sering sebut Soal Korea Selatan Padahal kita tahu Di Korea Selatan Kinerja KPK Yang juga datang ke Indonesia Dan bilang KPK Berubah menjadi Ombudsman Digabung dengan ombudsman Karena Pada saat itu Penindakannya juga Cukup kuat Sehingga menyentuh Dan dianggap Mengganggu kekuatan politik Di sana Jadi nasibnya kurang lebih sama Ketika KPK Menangani lebih Dari 400 Para politisi Dalam Kasus korupsi Kalau kita lihat Dari data Kinerja KPK Sampai dengan Juni 2020 Baik anggota DPR Anggota DPRD Anggota DPRD Anggota DPRD Ketua DPD Dan kemudian Bupati Wali Kota Gubernur Dan lain-lain Lebih dari 400an politisi Dan kalau kita hitung Sebenarnya Kalau politisi ini Korupsi bersama pihak swasta Bersama birokrasi Jumlahnya bisa jauh lebih besar 2018 Saya pernah hitungi itu Lebih dari setengah kasus Yang ditangani oleh KPK Total tersangka Yang ditangani oleh KPK Itu terkait dengan Korupsi di sektor politik Dan kita tahu persis Data Corruption Perception Index Dan juga Data Global Corruption Barometer Masih melihat Institusi politik Sebagai institusi yang paling korup Saya kira itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bang Febri Tadi Saya pikir Udah Sempe Apa Terlupakan gitu ya Soal Atau Lupa mention soal korupsi politik Tapi ternyata di ujung Itu bicara soal Apa namanya Soal korupsi politik Dan ini menarik Sekali persis Temuan Global Corruption Barometer Kemudian Temuan dari CPI Sebelumnya juga Mirip gitu ya Baik Teman-teman Silahkan Jika ada pertanyaan Meskipun sudah ada pertanyaan disini Tapi saya hold dulu Yang Pak Deka gitu ya Saya Ada Tadi nampaknya kalau di chat Ibu Nani Widya Ningsi Sepertinya ingin memberikan dua Pertanyaan untuk dua narasumber Ibu Nani bisa Sampaikan langsung Ibu Halo Ibu Nani Baik Baik Nampaknya belum 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 ada Bagi teman-teman yang ingin Menyampaikan pertanyaan Bisa raise hand Sambil menunggu Ini ada pertanyaan langsung ke Bang Febri Sebetulnya Pertanyaannya Bagaimana seharusnya Aktif Menerjemahkan Pencegahan korupsi yang Efektif Dan Tindakan real sementara Posisinya dalam struktur Organisasi pemerintah Tidak memungkinkan Untuk memiliki independensi Yang Absolut Saya kira Mbak Gita Dan Bang Febri Bisa memberikan respon Atau pertanyaan dari Pak Dika Sambil Menunggu teman-teman Yang ingin raise hand Silahkan teman-teman Yang ingin raise hand Nanti saya akan kasih kesempatan Untuk menyampaikan pertanyaan Bang Febri dulu Silahkan Ya terima kasih Jadi Awalnya ya Awalnya ada yang berpikir Apip ini Aparatur pengawasan internal pemerintah Di daerah atau di kementerian itu Tidak punya kompetensi Awalnya ada yang berpikir seperti itu Tapi ketika Saya mendengar dan pernah mengikuti Karena saat saya di Direkturat gratifikasi Mitra utama kami itu adalah Teman-teman inspektorat sebenarnya Setelah kami diskusi secara langsung Dan juga ada forum-forum penguatan Aparatur pengawal internal pemerintah Sebenarnya secara kapasitas Salah satu indikator yang kami pakai waktu itu Apakah Apip punya pemetaan Kita kan bicara soal korupsi politik tadi ya Di daerah Apakah Apip punya pemetaan Kelompok-kelompok bisnis Yang punya pengaruh Pada sektor politik misalnya Di daerah Mereka sebenarnya sangat paham dengan itu Dan mereka punya Pengetahuan Dan juga mungkin Belum dalam bentuk data ya Tetapi kalau didiskusikan Mereka paham betul Siapa saja sebenarnya aktor-aktor Bisnis lokal Yang dapat berpengaruh Dalam pengambilan kebijakan politik Ini akar dari korupsi Ini yang penting Di identifikasi sebenarnya Tapi ketika pertanyaan masuk Pada apa yang bisa dilakukan Apip Tidak ada yang Hal signifikan yang bisa dilakukan Oleh aparatur pengawasan internal di daerah Karena betul tadi yang dikatakan dalam pertanyaan tersebut Secara kelembagaan Apip memang dibuat tidak bisa independen Kecuali mungkin untuk korupsi-korupsi level bawah ya Bisa di kelayanan publik Tetapi untuk akar masalah dari korupsi yaitu Persekongkolan politik dan bisnis di daerah Apakah bisnis lokal ataupun bisnis dalam skala nasional Itu tidak akan mungkin bisa tersentuh oleh Apip Karena organisasi inspektorat di kabupaten Kota ataupun provinsi Bukan didesain untuk mengawasi atasannya sendiri Sementara kita tahu persis yang malah aktor-aktor Dari ekonomi korupsi di sektor politik ini Adalah kepala daerahnya Orang-orang partai politik di sana Dan kekuatan bisnis yang punya pengaruh kuat di sana Sekalipun mereka tahu Tapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa Oleh karena itu Ada salah satu diskusi yang berkembang dan sangat bagus Ketika waktu itu mendagrinya saya ingat Dan si Pak Cahyo Kumolo Ada satu diskusi yang bagus sekali Kalau diimplementasikan Melalui perubahan regulasi pada saat itu Untuk lebih memberikan independensi Terhadap aparatur pengawasan internal Pertama soal alokasi anggaran itu penting Yang kedua bagaimana menempatkan Apip Dalam posisi misalnya Aparatur pengawasan internal Yang bertugas mengawasi Kabupaten atau kota Dia atasannya jangan bupati Apalagi segda Atasannya harusnya setingkat lebih tinggi dari itu Sehingga dia tidak lapor ke orang yang dia awasi Itu salah satu alternatifnya kemarin Dan itu secara berjenjang ke pusat Ke Jakarta misalnya Apip untuk kabupaten kota Atasannya adalah provinsi Apip untuk provinsi atasannya adalah Misalnya lembaga yang ditunjuk Atau di Jakarta Atau konsep kelembagaan Apip yang lebih independen yang lainnya Atau konsep pengawasan tersentral Ini juga tidak didokumentasikan akhirnya Karena akan membuat persoalan-persoalan yang baru Nah, beberapa rencana itu Rasanya sampai saat ini belum Diseriusi dan Kalaupun sudah ada yang dilakukan Itu belum dipublikasikan Atau belum cukup transparan disampaikan ke publik Sehingga Satu fondasi dasar dari upaya pencegahan korupsi Sekaligus penindakan atau mitigasi Atau bahasa lainnya Pengendalian korupsi di tahap awal Itu rapuh sekali Yang namanya Apip ini Bukan karena mereka tidak kompeten Dan bukan karena mereka tidak mau Tetapi karena mereka memang ditempatkan Pada posisi yang Tidak bisa berbuat signifikan Saya kira itu Kalau sekarang Apa yang bisa dilakukan Masa kami tidak melakukan apa-apa misalnya Masih ada banyak hal yang bisa dilakukan Oleh teman-teman di inspektorat atau Apip Dalam diskusi sebelumnya Yang menarik adalah Kita apakah akan bicara pemberantasan korupsi Di level atas saja Atau kita bicara juga pemberantasan korupsi Agar bermanfaat langsung Ke masyarakat di level bawah Survei Global Corruption Barometer Yang mengatakan tingkat swab 30% Itu sebenarnya ada disclaimer-nya juga Dan survei LSC juga ada disclaimer-nya Bahwa yang banyak dipotret adalah Misalnya di level pelayanan publik Apip masih bisa melakukan itu Memastikan pelayanan publik Yang langsung ke masyarakat Yang langsung dirasakan masyarakat Itu berjalan secara baik Tidak ada korupsi di sana Itu juga bisa menjadi kontribusi bagi Apip Menjelang independensi secara kelembagaan Untuk masuk pada core masalah korupsi Itu bisa tercapai Karena kalau kita nunggu saja Apip diperkuat Undang-undangnya jadi, PP-nya jadi Saya tidak tahu kapan itu bisa terjadi Saya kira itu Ya, terima kasih Sebelum ke Pak Bram Kartiko Mungkin Mbak Gita Halo Mbak Gita Halo Ya, Mbak Gita Apa namanya Mungkin ada Tadi memang pertanyaannya terkait soal Apip Tapi saya mau bertanya sedikit Mbak Ini kan soal korupsi di peradilan kan juga masih Masih ada gitu ya Kalau versi GCB gitu ya Nah, kita sebagai masyarakat sipil Atau masyarakat umum gitu ya Kira-kira apa sih Mbak yang kita bisa lakukan gitu Mbak? Yang kita bisa lakukan itu secara instinktif Mungkin kita mungkin saya akan bisa bilang Bisa akan bisa bilang banyak Tapi kadang-kadang benturannya itu justru hadir ketika Kita sudah merasa melakukan banyak Tapi lembaganya sendiri itu terlalu dinosaurus ya Terlalu besar untuk bisa diintervensi secara sistematis gitu Tapi masalahnya ketika kita berbicara tentang korupsi di peradilan Soalnya bukan sekedar menangkap atau membongkar kasus yang berupa misalnya penyuapan kepada hakim gitu Awalnya dasarnya itu tidak semudah itu Jadi yang harus dilakukan Dan saya pikir itu penting untuk kita kawal bersama ya Proses yang ada di lembaga peradilan itu kan sebetulnya Secara bertahap itu kan sudah mulai kelihatan ya Apa namanya progresnya Cuma sayangnya sangat sedikit sangat minim gitu yang terlihat Jadi pembongkaran-pembongkaran yang dilakukan KPK yang sayangnya Jadinya sepertinya terputus gitu sekarang Sebetulnya memberikan efek kejut yang cukup besar bagi Bagi lembaga peradilan itu sendiri Dan Saya nggak tahu apakah ini jadinya sehat atau tidak ya Karena kadang-kadang Usaha Bukan usaha Kadang-kadang Membukakan Mata publik bahwa sebetulnya ada perbaikan di sektor peradilan Itu apakah jadinya akan memperbaiki persepsi korupsi yang ada di peradilan Jadi kita harus misalkan juga antara perbaikan manajemen yang ada di lembaga peradilan, di mahkamah agung dan di pengadilan agama Bagi teman semua peradilan di bawahnya Inisiatif-inisiatif yang ada di situ dengan Kasus-kasus besar yang Mungkin Pembenahannya Perbaikan itu tidak bisa dengan Sekali Sekali tebang gitu Saya pikir perlu ada dua usaha yang paralel gitu Satu sisi perbaikan yang sifat incremental Saya percaya bagaimana dilakukan oleh banyak teman-teman Sekarang ya Tapi di sisi lain juga Pengganyaman kasus dari level tinggi gitu ya Seperti kasus Nur Hadi gitu ya Seperti itu juga tetap harus paralel dilakukan Jadi tidak saling menegasikan satu sama lain Mungkin mas Agus Ya makasih Mbak Gita Baik Pak Kartiko Bramantio Halo Pak Tadi saya lihat Bapak Raisen Ya halo Ya silahkan Oh silahkan Mas Silahkan Mas Oke Pertanyaan untuk Mas Febri nih Tadi kan Mas Febri sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa Pelemahan-pelemahan KPK ini bisa dibilang terjadi secara struktur dan sistematis dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu Nah Berulang kali Mas Febri menyampaikan bahwa kita harus bersama-sama menjaga KPK Sementara di sisi lain Sebagai masyarakat Apa sih Mas sebetulnya Upaya secara konkret yang bisa kita lakukan untuk menjaga KPK ini Karena Seperti saya pribadi Saya percaya KPK itu menjadi lembaga anti rasuah yang ke depan bisa lebih baik lagi Namun di setiap jilid pimpinan KPK justru terdapat degradasi-degradasi Seperti pimpinan yang sekarang ini jumlah OTT yang jauh semakin sedikit ketimbang kita melihat di jilid-jilid kelompok pimpinan yang sebelumnya Nah bagaimana kemudian kita sebagai masyarakat betul-betul bisa mengawasi dan mengawal KPK Agar KPK ini bisa menjadi lembaga yang benar-benar independen Serta ke depan itu bisa menjadi tonggak utama pemberantasan korupsi di negara kita Mulai dari level yang paling rendah hingga level yang paling tinggi Seperti itu Mas Febri, terima kasih Ya silahkan dah Oke terima kasih pertanyaannya klasik sebenarnya Dari paparan tadi biar gak terlalu pesimis begitu ya Gak terlalu skeptis kok kayaknya jelek banget semuanya gitu Terus apa yang bisa kita lakukan Banyak hal Mas bisa kita lakukan Karena kalau saya cenderung melihat ini bukan sekedar soal masyarakat saja yang berperan Ada satu hal yang perlu secara serius kita lakukan Kita sebenarnya sudah punya simpul Membangun gerakan dan jejaring anti korupsi Memperkuatnya dan terus konsen untuk melakukan pengawalan terhadap KPK Mengawal KPK itu bisa mengkritik KPK yang bisa terlihat sehari-hari Bisa juga memberikan masukan pada KPK Bisa juga mengawal penanganan perkataan di KPK Bisa juga mendukung KPK dalam keadaan misalnya KPK sedang diserang Korraktor feedback dan lain-lain dan itu sudah banyak dilakukan sebenarnya Ada banyak cara yang dilakukan Bukan sekedar sok melaporkan dugaan tindak-tindak korupsi Kalau lapor kemudian gak ditangani apa gunanya Kan ada juga masyarakat yang Tapi ada banyak cara yang sudah pernah kita lakukan Dan hal itu bisa menjaga KPK sampai dengan saat ini KPK bisa melewati apa Dalam tanda kutip itu ada dulu sebutannya Kutukan lembaga anti korupsi itu gak bisa lebih dari 10 tahun misalnya Ternyata mas, kalau dilihat dari Saya pernah ikut SWOT analysis yang ada di KPK Sebenarnya kekuatan KPK yang paling utama itu adalah dukungan dari masyarakat Politisi tidak ada yang mendukung KPK Kecuali KPK tidak bekerja Jadi kalau ada politisi yang tiba-tiba dukung KPK Mungkin kita perlu lihat Berarti kinerja KPK disukai oleh politisi pada saat itu Itu karena gak mengganggu mereka atau yang lain-lainnya Tapi coba kalau KPK mulai bekerja benar Politisi pasti akan respon dengan kontra begitu ya Meskipun tidak semua politisi, biasanya politisi yang terganggu saja Karena ada juga politisi yang senang temannya ditangkap kan Karena kompetisi politik memang membuat kondisi seperti itu Artinya apa? Sebenarnya banyak hal yang sudah dilakukan selama ini Dan itu mudah sekali diidentifikasi Tetapi ada satu hal yang saya kira menjadi penting kita bahas bersama Yaitu bagaimana menempatkan gerakan masyarakat ini Selain jejaring yang sudah ada Dalam posisi masyarakat sebagai korban dari korupsi Nah ini yang perlu kita identifikasikan Misalnya secara struktur hukum yang sudah tersedia seperti apa Apakah cukup menggunakan misalnya Pegabungan gugatan-ganti kerugian Apakah bisa menggunakan konsep class action Kalau masyarakat yang dilugikan itu dalam jumlah yang signifikan Apakah bisa menggunakan konsep perbuatan melawan hukum 1365 di KUH Perdata Atau sebenarnya struktur hukum kita saat ini Tidak cukup kuat untuk memberikan pembelaan dan jaminan hak terhadap para korban Sejauh mana penggunaan LPSK dan lain-lain yang bisa diimplementasikan Ini perlu sebuah concern bagaimana memperkuat masyarakat dalam kapasitas mereka sebagai korban korupsi Gerakan-gerakan perubahan yang dilakukan Kalau kita melihat beberapa gerakan sosial yang terjadi di beberapa negara Itu menjadi kuat karena gerakan itu lahir dari kepentingan langsung Orang-orang atau masyarakat yang ada dalam gerakan sosial tersebut Nah ketika kita membangun kesadaran masyarakat sebagai korban langsung dari korupsi Dan kemudian menginisiasi gerakan anti korupsi Masyarakat berbasis korban Dan saya melihat ada peluang gerakan anti korupsi di tengah tekanan yang luar biasa di level atas Itu bisa tumbuh di level bawah Tapi kita memang perlu identifikasi secara lebih rinci Masyarakat mana korban dari korupsi apa Dan tidak dalam konteks yang masih mengawang-awang Nah ini yang perlu Mungkin perlu program Perlu kajian yang sambil berjalan dengan penguatan jejaring tadi Saya kira itu Ya makasih Bang Febri Bung Neles Saya lihat ada pertanyaan untuk Mbak Gita Bisa disampaikan Suara saya bisa kedengaran ya Bang ya Cukup jelas Ya terima kasih Selamat pagi ya Menjelang siang ini Buat Kedua narasumber Saya langsung saja Saya punya pertanyaan untuk Mbak Gita Pertanyaan yang pertama itu Tadi yang menarik soal pemaparan Terkait dengan regulasi-regulasi Nah bagaimana kemudian ke depan ini kita Memangkas atau menghasilkan regulasi yang efektif Mbak Itu pertanyaan pertama Terus yang kedua Terkait dengan beberapa regulasi yang sebetulnya Bisa dilihat sebagai Yang punya dampak Untuk Untuk Perlemahan atau mungkin Berdampak langsung terhadap Sektor pemberantasan korupsi Nah apakah menurut Mbak Gita Beberapa regulasi Legislasi ya Perus legislasi Belakangan ini tuh termasuk State capture atau tidak Misalnya kayak Undang-undang KPK Kemudian undang-undang Cipta kerja Nah itu apakah bisa masuk kategori itu atau tidak Mungkin itu dua pertanyaan dari saya Terima kasih Ya makasih Bung Silahkan Mbak Gita langsung Mbak Ya terima kasih Bung Nels Pertanyaannya Pada tahun lalu tahun 2019 Ketika Mengucapkan pidatoanya di Baru Ngesahan Jabatan sebagai Presiden Eh sorry Bahkan pada saat Kampanye Kampanye di TV itu Tahun lalu Presiden Jokowi itu pernah menyebutkan bahwa Beliau akan membentuk badan regulasi Benar regulasi nasional yang rencananya akan Melakukan pembenahan semua regulasi yang ada di tingkat eksekutif Artinya dari peraturan pemerintah sampai ke bawah Nah dengan adanya badan regulasi tersebut semua Peraturan pemerintah Peraturan Presiden Dan Kemungkinan besar di peraturan menteri ya Akan dimasak di dapur tersebut Sehingga tidak akan Sehingga harapannya ke depan tidak terjadi Situasi yang ada sekarang Ada tumpang tindih saling bertabrakan secara vertikal maupun horizontal Antara regulasi tersebut Namun sayangnya Setahun kemudian tahun 2020 Kita melihat bahwa yang dilakukan justru bukan pembentukan badan regulasi tersebut Tapi justru undang-undang cita kerja gitu Yang tidak membenahi persoalan Persoalan regulasi dan tata kelolanya di Indonesia itu secara komprehensif Yang ada cuma amputasi saja Hanya pemangkasan saja gitu Jadi memang ketika bicara soal pembentukan regulasi Itu yang paling kuat itu faktornya adalah Kandang politik, political will Dari Presiden ya, dari pemerintah ya Bukan sesuatu yang sifatnya Hanya bisa dilakukan secara parsial Harus merupakan sebuah usaha yang Terorkestrasi secara holistik gitu Dan pertanyaan kedua, mohon maaf tadi Saya agak kurang mendengar tadi Terkait state capture Mbak Jadi apakah beberapa legislasi yang dihasilkan belakangan ini Itu bisa dilihat sebagai state capture gitu Ternyata saya belum nyalain mic, mohon maaf Ternyata saya belum nyalain mic, mohon maaf Saya sih, saya mencoba apa namanya Mencoba mengambil contoh dari yang paling terakhir saja Misalnya mengenai undang-undang cipta kerja ya Apa namanya yang terjadi di sana Apakah bisa menjadi contoh gitu untuk situasi Untuk tadi sampaikan pengguna saya mengenai state capture gitu Dan saya belum berani meloncat lebih jauh Untuk bisa bilang iya atau tidak Tapi pertama kita harus bicara mengenai indikatornya tersebut gitu Misalnya yang pertama apakah Pembuat kebijakan dalam hari ini Pemerintahan DPR itu Melakukan fasilitasi Untuk terjadinya kerusakan Atau pilih lewengan Atau berbagai macam hal yang negatif yang ada gitu Kemudian apakah ada pembiaran gitu disitu Kemudian apakah ada keuntungan yang dihasilkan dari Adanya, dari ketentuan-ketentuan yang ada di undang-undang cipta kerja tersebut Saya pikir kita menggunakan indikator-indikator itu ya Yang kita bisa coba untuk ketika menganalisis apakah sebuah undang-undang itu Terjadi state capture atau tidak state capture corruption ya Dan saya pikir itu sepertinya sebuah pertanyaan penting yang Bisa dijemput oleh teman-teman TI Untuk diskusi berikutnya gitu Karena kalau dijawab oleh dalam waktu yang singkat ini bisa sangat terbatas Tapi sih itu sih, misalnya apakah ada fasilitasi Apakah ada pembiaran Kemudian apakah ada yang mendapatkan keuntungan secara pribadi gitu ya Dari kerusakan yang terjadi Ya, terima kasih Mbak Gita Atas respon Ada tiga penanyaan lagi Yang pertama itu dari Bang Junaidi Dari kawannya NTB Kemudian yang keduanya dari Mas Bobi Saputra Dan ketiganya itu dari Rizali Edo Mungkin saya bacakan saja kali ya Untuk nampaknya ini untuk yang dari Bang Junaidi Untuk Uda Febri KPK kami nilai hanya fokus pada kasus-kasus tertentu Dan pada wilayah tertentu Sedangkan banyak daerah yang tidak terjamah gitu ya Menurut dia begitu Kemudian dalam hal ini Tentu kita harapkan kerja kepolisian dan kejaksaan Tapi kami lihat kepolisian dan kejaksaan juga belum Maksimal dalam melakukan pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi Mohon pencerahannya Kemudian yang ketiga Kedua menarik untuk pembahasan soal APIP Tapi di sisi pencegahan khususnya di daerah Tapi APIP Tantangan terhadap APIP di daerah itu adalah ancaman terhadap mutasi Kemudian yang ketiga pengalaman di KPK Bagaimana fungsi divisi pencegahan di KPK Terhadap pencegahan korupsi di pusat maupun di daerah Apakah KPK bisa menggandeng APIP Yang pertanyaan ini nampaknya tadi sudah sempat disampaikan oleh Uda Febri kali ya Kemudian untuk mengawasi serta Continue pengelolaan keuangan di daerah dan pusat Karena KPK tidak punya cabang di daerah Silahkan Uda Febri Ya pertama saya ingin bilang bahwa saya tidak di KPK lagi Jadi saya tidak punya kompetensi Untuk memberikan jawaban sebagai KPK Itu yang perlu dipahami Yang bisa saya lakukan adalah Memberikan review dan analisis Terhadap bagaimana KPK bekerja saat ini Atau apa yang saya ketahui sebelumnya Nah karena tadi pertanyaannya banyak Saya coba jawab satu persatu dan semoga saya tidak lupa pertanyaannya Pertama soal apakah APIP pernah kerjasama dengan KPK Dari pengalaman saya dulu justru APIP adalah mitra penting dari KPK Kemudian Tadi apa lagi mas pertanyaannya mas? Pertama apakah KPK pernah berkerjasama dengan APIP Tantangan soal mutasi Nah ini itu tantangannya sama nanti kalau KPK pegawanya sudah jadi ASN juga Kritis atau berseberangan misalnya dengan pimpinan Kalau sekarang kan masih bisa mengkritik pimpinan Kalau sudah jadi ASN Bukan tidak mungkin nanti akan mudah juga pegawai KPK dimutasi atau dipindahkan Rumana baik dengan alasan mutasi biasa ataupun alasan peningkatan karir Ini penyakit memang yang harus diselesaikan Terutama dari aspek kalau saya sebut penyakit kalau dia tidak objektif ya Nah sehingga kita perlu mendorong objektivitas dalam proses promosi dan mutasi Karena proses promosi dan mutasi di daerah tertentu yang pernah kasusnya diungkap oleh KPK Itu juga akhirnya diperjual belikan Dan ini salah satu faktor kalau dilihat dari aspek independensi APIP Ini salah satu faktor yang membuat APIP tidak bisa independen dalam bekerja Karena itu saya pikir Memang untuk independensi APIP ini perlu menunggu komitmen politik yang lebih kuat di level atas Itulah yang kita kritik sangat keras saat ini Karena tidak terlihat adanya komitmen politik di level atas Di level presiden, di kementerian yang terkait atau instansi yang terkait Untuk penguatan APIP ini Dan khawatiran kita itu terkonfirmasi dari beberapa survei Global Corruption Barometer dan LSC tadi Sehingga kalau saya ditanya Lalu apa yang paling memungkinkan yang bisa dilakukan oleh APIP saat ini Ya yang paling memungkinkan dilakukan membuat APIP lebih bermanfaat bagi masyarakat Yang melakukan pelayanan publik Hanya itu yang memungkinkan dilakukan secara konkret saat ini Selain teman-teman yang punya inisiatif misalnya di APIP Tetap bisa melakukan pemetaan politik bisnis yang ada Meskipun itu tentu nanti memiliki risiko juga ketika terungkap misalnya Tapi kita tahu dalam upaya pemberantasan korupsi Tidak akan mungkin kita bisa bekerja dengan aman saja Dengan apa Kalau Anda hanya menjadi safety player misalnya dalam isu pemberantasan korupsi Maka Anda tidak akan jadi apa-apa dan mungkin juga tidak bisa berkontribusi apa-apa terhadap pemberantasan korupsi itu Jadi di satu sisi risiko adalah bagian yang melekat dalam ikhtiar pemberantasan korupsi Tapi di sisi lain kita butuh strategi Dan juga pertanyaan yang paling penting adalah Dalam konteks saat ini apa yang bisa saya lakukan yang masih bisa bermanfaat bagi masyarakat Dan ada sebenarnya yang bisa dilakukan oleh APIP saat ini Lebih dalam konteks misalnya pelayanan publik agar masyarakat merasakan langsung nih Oh tidak ada lagi penghutan untuk pelayanan publik di sektor kesehatan Di sektor pendidikan atau proses perizinan di level bawah misalnya Itu masih bisa dilakukan kalau mau Yang terkait dengan pertanyaan Bang Jumaili KPK itu nampaknya hanya fokus di beberapa tempat tertentu Dan dia berharap ada kepolisian dan kejaksaan Tapi faktornya kepolisian dan kejaksaan juga tidak terlalu oke Kira-kira gimana dah? Ya kalau melihat survei secara keseluruhan Polisi dan kejaksaan secara institusional Dalam upaya pemberantasan korupsi itu kan tidak terlalu dilihat Dalam tiga atau empat besar misalnya institusi yang diperhatikan Meskipun sebenarnya kalau dilihat dari survei LSC Kepercayaan terhadap pengenalan dan kepercayaan terhadap kejaksaan itu Masih di angka 54,3% Masyarakat mengetahui bahwa kejaksaan agung memiliki peran dalam pemberantasan korupsi Dan 54,4% bahkan lebih dari yang tahu itu Mengatakan efektif untuk bisa menjalankan tugas tersebut Kalau kejaksaan masih kelihatan di bawah kejaksaan ada BPK Kemudian ada mahkamah agung Kemudian ada beberapa instansi yang lain Inspektorat Jenderal sebenarnya juga masih terlihat Meskipun sayangnya berada pada Kalau dari atas nomor Nomor 14 begitu ya Kalau dari bawah nomor 2 begitu Yang paling bawah itu adalah Ombudsman di sini Inspektorat Jenderal itu tingkat pengetahuan 34,6% Dan tingkat efektivitas 55,8% Ini sebenarnya bisa jadi modal juga bagi teman-teman di Inspektorat atau di APIP Untuk bisa bekerja lebih bermanfaat bagi masyarakat Artinya kan masyarakat di sini melihat bahwa Setengah masyarakat di sini melihat bahwa APIP bekerja Meskipun mereka nggak tahu juga sepenuhnya apa Saja yang dikerjakan oleh APIP tersebut dalam konteks pemberantasan korupsi Tapi mereka bisa merasakan itu Nah kalau kepolisian di sini berada pada posisi nomor 3 Pengetahuannya 67,3% Masyarakat tahu Tetapi tingkat efektivitas lebih rendah yaitu 59,7% Nah apakah polisi dan kejaksaan efektif dalam menangani kasus korupsi Saya kira mungkin kita perlu buat sesi yang tersendiri agar data-data yang dibaca itu bisa lebih objektif nantinya Dan juga melibatkan pihak dari kepolisian dan kejaksaan Tentang apa yang sudah dilakukan dalam pemberantasan korupsi Bukan sekedar kasus-kasus tetapi kewenangan dalam skala yang lebih besar Dan kemudian apa yang sudah dilakukan untuk pemenuhan atau menjalankan kewenangan dan tugas tersebut Saya kira begitu Ya terima kasih dah Ini ada pertanyaan dari Mas Bayu sebetulnya Kalau saya sih menangkap pesannya bahwa apakah ada treatment khusus yang menghilangkan sifat Sifat korupsi Kira-kira bagaimana kalau Ini kan berkaca terhadap Hasil temuan GCB juga yang bilang bahwa Legislatif atau lembaga DPR itu masih dibilang lembaga yang korup gitu ya Kira-kira ada treatment khusus nggak sih untuk Untuk mengurangi Korupsi di parlemen gitu Kalau pertanyaannya sifat korupsi saya nggak bisa jawab ya Karena bukan kompetensi saya untuk bisa menjelaskan soal sifat-sifat korupsi Dan bagaimana menekan dari sifat korupsi itu Tapi ada satu hal yang penting kalau kita baca data Global Corruption Barometer Yang terkorup itu kan yang dipersesikan terkorup itu di sektor politik ya Itu artinya apa Lagi-lagi data itu mengkonfirmasi sebenarnya Bahwa sektor politik masih menjadi persoalan yang paling serius Mengkonfirmasi data DTI Di CPI 2019 Tiga yang terendah itu kan sebenarnya bicara dua hal Tiga survei yang terendah itu misalnya World Justice Project yang cuma 20-an Kemudian PRC yang juga paling rendah Dan salah satu terkait dengan korupsi di sektor politik dalam proses elektoral Dan kasus kalau dilihat dari kasus-kasus KPK pun mengkonfirmasi Jadi baik dari perkara dari survei dan juga dari survei 2019 dan survei 2020 Korupsi politik masih menjadi isu yang paling utama dalam isu korupsi di Indonesia Dan isu korupsi politik ini sudah coba diurai dari kajian-kajian Dan itu butuh high level political commitment di ketua-ketua atau pimpinan partai politiknya Karena salah satu isu yang paling mendasar di sana adalah isu pendanaan politik Isu pendanaan politik, isu pendanaan partai politiknya Dan pendanaan kontestasi politiknya Ini dua hal yang berbeda Tapi ada kaitannya juga dengan isu bagaimana kebijakan kaderisasi di internal Kalau proses kaderisasi di internal partai politik masih mengandalkan Masih mengandalkan pada misalnya orang yang punya akses sumber daya keuangan yang kuat Yang kemudian bisa menjabat Atau orang yang mendanai Kongres yang bisa menjabat Maka proses perbaikan di sektor politik ya tidak akan berjalan Kalau cara berpikirnya masih seperti itu Kita butuh regulasi Tapi siapa yang membuat regulasi di sektor politik? Anggota DPR bersama pemerintah Percayakah kita anggota DPR bisa membuat sebuah regulasi yang mempersulit dirinya sendiri Misalnya dalam pengumpulan dana politik Ini pertanyaan rektoris sebenarnya yang dengan mudah bisa kita jawab Tetapi kita juga tidak boleh berhenti hanya dari skeptisme dan pertanyaan rektoris tersebut Karena itu inisiatif-inisiatif dari teman-teman masyarakat sipil Misalnya dari TI, ICW, Perludem, Pusako, dan lain-lain Kemarin saya dengar ada yang menyusun Memberikan naskah akademik revisi undang-undang partai politik Itu menjadi hal yang sangat krusial Tapi apakah parpol mendengar itu dan menyambutnya secara positif? Itu yang belum kita lihat Jadi PR di sektor politik ini memang sangat besar Kalau ini tidak diperbaiki Maka ketika penegak hukum bekerja secara benar Pasti akan banyak lagi bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan anggota DPR DPRD yang akan ditangkap KPK Karena melakukan korupsi Kalau penegak hukumnya bekerja benar Dan juga isu di korupsi politik ini belum kita selesaikan Angka 440-an atau 420-an itu pasti akan bertambah terus Kalau ini tidak diselesaikan Nah persoalannya Apakah parpol Saya melihat beberapa orang di partai politik Sudah berpikir kita tidak bisa terus-terusan seperti ini Tapi masih ada juga yang berpikir Yang ketangkap masih sial saja Bahkan sialnya Pimpinan KPK juga bilang begitu Bahwa yang ketangkap itu sial saja Itu artinya dia menegasikan kerjanya sendiri Nah ini fenomena yang saya kira Perlu kita tempatkan satu persatu Untuk bisa kita lihat secara lebih jernih Saya kira begitu Ya, terima kasih sudah Mbak Gita, ada komentar gak? Singkat saja Karena tadi sepertinya Udo Febri sudah Sudah menyampaikan secara sangat komprehensif Dan saya pikir yang bisa kita lakukan adalah Tidak menegasikan setiap usaha-usaha untuk memperbaiki sistem politik Pertama, ada tuntutan supaya Ada tuntutan untuk mendirikan partai politik gitu Agar aktivis, agar teman-teman progresif gitu ya Untuk mendirikan partai politik Itu tuntutan pertama Tapi kemudian ketika kita berefleksi ke undang-undang parpol Tidak semudah itu untuk bikin partai politik baru Ini sebetulnya kritik teman-teman ini ya Teman-teman pagi tisu pemilu Karena mendirikan partai politik itu susah betul di Indonesia Lebih susah mendirikan partai politik dibanding mendirikan korporasi Tidak terbatas lebih susah gitu Sehingga satu sisi ada lagi usaha-usaha untuk Selain mengubah undang-undang partai politik Supaya individu-individu yang berpikiran progresif Anti korupsi memiliki integritas baik itu untuk masuk ke partai politik Dan saya pikir inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh berbagai jaringan Melintas sektor sekarang ini merupakan hal yang sangat baik Dan tidak perlu dibenturkan atau sama lain Jadi kita sebaiknya itu tidak mempertanyakan orang yang ingin masuk partai politik Orang-orang bagus yang ingin masuk partai politik tidak harus dipertanyakan Dan kita menjadi teman-teman kritisnya di sisi lain Setiap ada usaha untuk mendirikan partai Atau membongkar partai besar yang ingin kita jadikan lebih progresif Semua usaha itu harus kita dukung secara paralel Dan tinggal kembalikan kepada kita sendiri Kita mau memilih kuda yang mana nih Kuda memendirikan partai politik baru Kuda untuk memperbaiki partai politik yang lama Dengan memasukkan individu yang baik Tinggal kita memilih secara pribadi Usaha inisiatif mana yang mau kita dukung Saya pikir itu saja Sebelum ke Mbak Nini Mbak Git tadi Mbak Git kan di awal tuh Apa namanya Sampaikan bahwa ada tiga game changers gitu ya Yang pertama Perpu 1 UU Cipta Kerja Sama Pilih Tade Serentak Mungkin yang Perpu 1 2020 Mbak Dengan kondisi Covid Begini ya Terakhir kita sangat Apa namanya Gamblang di depan mata terkait soal yang Kemensos gitu ya Nah itu ke depannya Risiko korupsi yang paling besar Kalau menurut Mbak Gita kira-kira di Apa sih Mbak Gita? Saya Ini datanya bisa jadi Bisa jadi Bisa jadi saya keliru ya Tapi sependek pengetahuan saya Sebelum kasusnya Kemensos ini Program pemberian BLT itu Sebetulnya angka korupsinya itu Tidak Bukan tidak ada Tapi tidak masif Tidak besar Pemberian BLT ya Kalau misalnya BLT Bukan Natura Bukan barang Jadi kalau misalnya Kita memberi Kalau misalnya Bentuk bantuannya itu Adalah tunai Atau cash itu Korupsinya disitu Jauh lebih kecil Itu sependek pengetahuan saya Sehingga kalau misalnya Kita melihat Potensi korupsi Dari Perpu 1 2020 ini Kedepan Saya khawatir Jangan-jangan Itu nanti posisi Nanti ada di level Bukan di level yang Tadi KFB bilang ya Yang kecil-kecil yang di bawah Tapi justru di Ketika pengambilan Keputusan Untuk melakukan Bail out Ketika Mendak melakukan Apa namanya Jangan-jangan Apa namanya Alokasi untuk Distribusi Vaksin ke depan Jangan-jangan Ada yang disitu Karena kerja besar yang Kedepan terlihat itu adalah Untuk Distribusi Vaksinnya ya Karena levelnya itu Menjangkau Nasional Dan Di Perpusat Feksibilitas Penggunaan Anggaran Dalam situasi Pandemi ini Sepertinya memang Harus ada Cuma Rambu-rambunya Itu yang Saya pikir perlu kita Jaga ketat banget Jaga ketat sekali Dan Potensinya itu Jangan-jangan Terima kasih Pertanyaan terakhir dari Bu Nani Apa namanya Pertanyaannya Pencegahan dan pemberantasan korupsi di intrusi publik pemerintah Salah satunya adalah upaya diberikan kepada pengawas P2 UPD itu pengawas penyelenggara penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tapi prakteknya apa namanya sinergitas kemudian pengawasan tidak berjalan seperti yang diharapkan karena diharapkan akan fokus pada prioritas fokus dan apa apa Fokus dan resikonya Udah febri gimana dah? Halo dah Gimana sorry tadi agak kelewat P2 UPD sinergitas pengawasan dah terhadap agenda anti korupsi di pemerintah daerah P2 UPD ini kalau aku browsing nampaknya ada di Kemendagri dah Saya kurang paham kalau soal itu jadi yang perlu dilakukan saya kira di daerah betul itu jadi alternatif upaya untuk revitalisasi gerakan anti korupsi ke depan yang paling mungkin kita lakukan ya kalau dari diskusi kemarin tapi saya tidak begitu percaya dengan apa konsep-konsep perubahan atau gerakan anti korupsi yang kemudian difasilitasi oleh mungkin orang-orang atau unit-unit yang juga justru lebih membutuhkan untuk melakukan perbaikan diri ke dalam jadi lebih baik kita saat ini jangankan terhadap kementerian atau unit sub unit di bawah kementerian terhadap KPK saja sekarang kita tidak cukup percaya KPK bisa jadi fondasi utama gerakan anti korupsi karena fondasi gerakan anti korupsi sudah saatnya melihat perspektif lain yang lebih kita tonjolkan pada kepentingan langsung di masyarakat jadi lebih baik memang kalau ada kepala daerah yang punya komitmen untuk melakukan perbaikan bisa disupport dan diawasi oleh masyarakat sipil yang ada di daerah tersebut sekaligus secara paralel membangun gerakan di masyarakat yang menjadi korban pelayanan publik atau yang potensial menjadi korban korupsi yang lain sehingga simpul-simpul itu semakin menguat saya cenderung lebih melihat seperti itu saya tidak pernah dengar secara signifikan tidak pernah mendengar lebih detail soal lembaga yang disebutkan tadi mohon maaf jadi saya tidak bisa respon itu ya makasih nampaknya ada lagi terakhir ya dari mas Ilham Wahyu Saputra apakah seseorang itu bisa ditangkap soal korupsi namun pada dasarnya cuma potensi ap potensi apakah hitungan dasar matematika soal potensi korupsi bisa diterima logika hukum untuk menersangkakan seseorang sehingga sebelum terjadi korupsi KPK bisa melakukan pencegahan dengan OTT dan seterusnya tapi dasarnya potensial korupsi saya masih tidak terlalu paham mas Ilham bisa sampaikan langsung halo mas Ilham halo ya bisa sampaikan langsung mas ya gimana mas seseorang itu ditersangkakan tetapi dasarnya itu belum melakukan korupsi artinya hanya potensial korupsi dengan hitung-hitungan matematika bahwa seseorang itu diduga bisa terjadi potensial korupsi artinya seseorang itu ditangkap dasarnya itu cuma potensi korupsi sebelum terjadinya korupsi terima kasih ya terima kasih Mas Ilham Mbak Gita silahkan Mbak Gita saya pikir itu kompetensi ya saya pikir apa namanya pertanyaan tersebut paling pas itu Bang Febri itu yang menjawab saya kurang paham kalau misalnya soal hitung itu mendasar matematika ya ya baik-baik Mbak Gita dah gimana dah ya terima kasih ini saya mohon izin juga setelah menjawab ini pamit ya kalau tadi Mbak Gita bilang oh sorry Mbak Gita kalau gitu sekalian closing statement dah ya jadi kalau tadi Mbak Gita bilang matematikanya kurang bagus memang mahasiswa fakultas hukum itu tidak belajar matematika jadi saya juga tidak bisa jawab dari hitung-hitungan potensi itu tapi prinsip dasarnya begini ada beberapa kekeliruan yang saya lihat dilakukan oleh penegak hukum sekaligus juga dilakukan oleh kepala daerah atau mungkin private sector BUMN atau BUMD kadang kekeliruan pemahaman ini bisa membuat ada perdebatan yang antara penting dan nggak penting lah gitu dalam isu pemberantasan korupsi misalnya ada pemahaman bersama ketika ada kerugian keuangan negara dihitung begitu kerugian keuangan negara maka pasti ada korupsi di sana padahal tidak semua isu kerugian keuangan negara itu adalah isu korupsi ada kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kesalahan atau misalnya wanprestasi dari kontrak itu belum tentu bisa kemudian secara otomatis dijerat dengan korupsi atau pasal dua sekalipun secara formil mungkin masuk unsur melawan hukumnya masuk kemudian merugikan keuangan negaranya masuk memperkaya diri sendiri atau orang lainnya masuk sekalipun secara hukum dari unsur-unsur pasal saja itu bisa masuk tetapi bukan berarti itu bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi jadi memang kita harus hati-hati dan clear apalagi kalau sifatnya potensial kalau sifatnya potensial belum terjadi mungkin kita bisa diskusikan ini sebelum kata dapat di undang-undang tipikor itu di pasal dua itu dihilangkan jadi debat itulah yang dikritik keras terhadap makamah konstitusi sebenarnya menurut perspektif MK korupsi harus terjadi dulu kerugian harus terjadi dulu dan kata dapat itu sehingga dihapuskan misalnya tapi hati-hati kadangkala kalau penghitungannya hanya dari penghitungan secara matematis saja misalnya tanpa melihat data di lapangan itu belum tentu bisa memenuhi standar tentang perhitungan kerugian keuangan negara nah teman-teman di BPK, di BPKP, atau auditor itu bisa melihat itu secara lebih real saya kira sehingga perhitungan kerugian keuangan negara itu harus dihitung bersama ahlinya betul bahwa kalau bisa dibuktikan misalnya saya ingat dulu ada kasus di isu lingkungan jadi perdebatan tegakan pohon itu dihitung sebagai aset sehingga ketika tegakan pohon hilang karena korupsi kebijakan yang dilakukan itu dihitung sebagai kerugian keuangan negara dalam kasus di pelelawan tapi harus tetap dibuktikan bahwa tegakan pohon pada saat itu berapa perhitungannya berapa dana reboisasi dan lain-lain yang sudah dibayarkan berapa sebagai faktor pengurang sehingga ditemukanlah kerugian keuangan negara 1, sekian triliun pada saat itu tetapi kita tidak bisa berasumsi misalnya luas tanahnya 10 hektare di sana itu kalau kerapatan pohonnya setiap 5 meter begitu ada pohon maka asumsinya dihitung secara matematis kerugian keuangan negara sekian ratus triliun bisa saja sebagai sebuah kajian tetapi belum tentu bisa digunakan dari perspektif penegakan hukum penindakan tindak pidana korupsinya apalagi menggunakan pasal 2 atau pasal 3 jadi memang perlu dipisahkan meskipun ada tantangan juga saya kira misalnya soal biaya ekonomi korupsi itu belum tentu bisa dicek secara real tetapi itu bisa dihitung secara matematis nah sejauh mana pengadilan bisa menerima perhitungan ini itu juga harus kita lihat perkembangannya karena dalam konteks yang lain di luar isu korupsi saja sekarang kan sudah berkembang metode misalnya economic analysis of law dengan berbagai pendekatan matematis yang bagi orang hukum mungkin agak tidak masuk akal begitu ya tetapi ada kombinasi pendekatan baru sebenarnya yang bisa dilakukan di dalam hukum tersebut kalau saya disuruh ngitung dengan pendekatan economic analysis of law ya sudah pusing sendiri tapi kalau orang ekonomi saja yang disuruh menghitung tetapi tidak memahami hukum itu juga menjadi masalah tersendiri misalnya jadi memang jawabannya tidak ada untuk pertanyaan tadi karena kita harus lihat secara spesifik sebenarnya kalau itu sebuah kasus maka kita harus lihat secara spesifik apakah poin-poin unsur aktus reusnya misalnya terlihat di sana ada aspek kesengajaannya juga yang membuat kemudian seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan sampai pada apakah terpenuhi aspek kesalahan dan lain-lain di sana jadi tidak sekedar pemenuhan unsur-unsur pasal saja yang pasti begini kalau ini sekalian sebagai closing statement jadi di tahun 2020 ini bisa dikatakan tahun yang sangat berat sekaligus tahun yang semakin sedikit harapan yang bisa dititipkan pada lembaga-lembaga anti korupsi ataupun pada pemerintah untuk upaya pemberantasan korupsi ke depan dan mungkin juga ini saatnya kita merefleksikan diri bahwa keinginan kita memperbaiki keadaan bersama-sama dalam konteks posisi kita sebagai korban dari korupsi posisi masyarakat sebagai korban dari korupsi itu bisa menjadi salah satu alternatif jalan keluar yang perlu kita seriusi ke depan bersama-sama teman-teman di kampus menggunakan berbagai analisis dan melakukan kajian pendekatan struktur hukumnya bagaimana budaya hukumnya seperti apa dan juga teman-teman di masyarakat sipil terus mengkonsolidasikan jaring anti korupsi yang ada tersebut kita tidak akan tinggalkan KPK kita tidak akan tinggalkan polisi dan jaksa tetapi kita tidak bisa bertumpu gerakan anti korupsi tidak bisa bertumpu pada institusi negara saat ini kalau konstelasi politiknya relasi ekonomi politiknya sebagai akar dari korupsi itu masih dalam konteks rezim yang dikritik oleh banyak pihak seperti saat ini jadi alternatif jalan baru itu memang penting sekali kita bicarakan secara serius ke depan saya kira itu dan juga otokritik buat kita kadang-kadang kita berpikir agak makro agak mengawang tetapi lupa menuangkan di strategi realnya jadi ini juga PR buat kita di masyarakat sipil saya kira itu terima kasih ya terima kasih Uda Febri Mbak Gita sekaligus closing statement Mbak terima kasih Mas Agus dan Uda Febri juga saya pikir yang disampaikan oleh Febri tadi sudah lagi-lagi sudah mencakup secara keseluruhan karena 10 tahun lebih saya kenal Febri dari awal sebelum Febri di visi integritas di KPK dan sebelumnya di ICW memang sudah apa namanya makan asam garam kehidupan di apa namanya di dunia korupsi satu hal aja yang saya perlu tambahkan adalah berantasan anti korupsi itu baik di setiap lini ya di pendidikan di lembaga institusi publik ataupun di badan anti korupsi sendiri di aparat penggap hukum itu membutuhkan regenerasi dan regenerasi ini yang penting bagi saya untuk kita lanjutkan terus apa namanya tongkat komandonya itu kita wariskan terus gitu kepada generasi berikutnya apabila situasi KPK yang sekarang itu dan penerawangan-penerawangan yang skeptis ya dari saya dari Febri dan sebagaimana terreflektikan juga dalam apa namanya temuannya TII penerawangan-penerawangan yang skeptis itu sebaiknya tidak membuat kita menjadi apa namanya kuyuh gitu tapi malah justru menjadi campuk untuk melanjutkan regenerasi values tersebut ke generasi selanjutnya demikian Mas Agus ya makasih Mbak Gita udah Febri atas waktunya saya menangkap yang terakhir itu dua poin yang pertama adalah perlu ada gerakan anti korupsi dengan menempatkan masyarakat sebagai korban itu pertama kemudian yang keduanya tentu perlu ada kajian lebih mendalam di apa yang disampaikan Mbak Febri tadi kemudian yang keduanya adalah pemberantasan korupsi itu perlu dilakukan di semua nilai di layanan publik dan juga di aparat penegak hukum maka perlu ada kader-kader anti korupsi yang kuat dan perlu ada konsolidasi yang kuat di masyarakat sipil saya kira itu teman-teman terima kasih sekali lagi Mbak Gita kemudian Uda Febri dan kawan-kawan saya melihat disini ada teman-teman dari NTB kemudian ada teman-teman dari Sumatera Utara gitu ya dari Jogja dari Jakarta dan Bandung kemudian di kawasan Jawa Tengah juga berdasarkan list partisipan saya tidak akan menyimpulkan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri dan tentu ini menjadi ruang belajar buat kita semua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Mas Alvin Halo Mas Alvin siap Mas langsung tutup saja terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat buat semuanya terima kasih terima kasih Mbak Gita sehat-sehat Mbak ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih